Jadi posisinya sama, kurang lebih antara statistik dengan analitika data ya. Itu adalah untuk membantu pengambilan keputusan, decision making. Seperti tadi gambar dalam pendekatan sistem ya, yang ada di video saya tentang pendekatan sistem ya. Di dalamnya ada tentang pengambilan keputusan ini. Jadi dengan analitika data sebetulnya akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Sekarang teman-teman bandingkan saja nih. Kalau pakai statistik teman-teman ya. Kalau statistik nih kita bandingkan ya. Statistika ya, ini analitika data. Teman-teman kan belajarnya ya sistem itu adalah populasi ya enggak? Kemudian Anda ambil sampelnya kan, betul enggak? Sample. Betul teman-teman? Yang Anda analisis kan ini sampel kebanyakan, betul enggak? Ya, sampel itu biasanya datanya kecil. Ya, misalnya N kurang dari, ya atau misalnya N-nya kecil lah. Rata-rata kurang dari 100 atau kurang dari 1000. Ada sih yang besar kayak Anda misalnya melakukan survei ya. Samplingnya besar ya. Survei buat kayak polling, elektabilitas. Ini nih, calon-calon di pilkada ya enggak? Itu bisa 3.000-an gitu N-nya ya. Ukuran N-nya sama dengan 3.000. Tapi ini masih kecil dibandingkan populasinya. Populasinya bisa puluhan juta ya enggak? Bisa belasan juta gitu. Ya kan? Nah ini Anda menggunakan sampel. Tapi kalau data analitik, itu biasanya menggunakan data besar. Bisa semuanya populasi loh. Ya. Karena, nah jadi saya tanya ke teman-teman. Di dalam statistik yang berbasis sampel, semakin besar sampel, semakin tinggi enggak? Tingkat kepercayaan Anda terhadap hasil analisisnya. Sample semakin besar, maka tingkat kepercayaan Anda, ya enggak? Tingkat kepercayaan pada hasil analisisnya semakin tinggi atau semakin rendah? Tinggi. Tinggi ya? Nah, jadi analitika data itu dia, ya, akan menghasilkan namanya itu inform decision. Nah, ya. Kaitannya sama pengambilan keputusan. Jadi, keputusan yang terinformasi atau apa namanya, memberikan kualitas informasi yang lebih baik. Kenapa? Karena dasarnya tadi itu, kaitannya dengan jumlah datanya. Dia berbasis pada data yang besar. Data yang besar di sini. Ya. Jadi, pendekatan analitika data itu diberangkat dari data, ya. Kalau statistik biasanya dia dari model dulu. Baru kemudian dikumpulkan datanya, gitu ya. Sejumlah yang dibolehkan oleh aturan. Nah, tadi ada proses analitika data, ya. Jadi, ada identifikasi, ya, termasuk pengumpulan data di situ, pengumpulan penyimpanan, pemprosesan, gitu ya. Kemudian visualisasi, interpretasi, ya. Analisis. Itu semua mirip lah dengan statistik, gitu. Ya. Nah, tren pun sama ya. Dengan statistik kan kita bisa mengetahui tren, pola, ya. Hubungan. Ini kurang lebih sama. Nah, tadi di gambar yang saya buat tadi, ya. Ada satu lagi sebetulnya, ya. Setelah hubungan itu, ada yang namanya, apa namanya, rekomendasi. Nanti ini terkait. Jadi, kalau pola itu, biasanya untuk analisis dari analitika data, kan salah satu bagiannya kan ada analisis, ya, nggak? Tadi kan kita sudah bahas, ada analisis data, ya. Analisis datanya itu, atau model analisis datanya, ya. Itu ada yang, ada empat tadi, ya. Sudah digambar, sudah ada. Nah, ada yang pola-pola itu cenderung jenisnya deskriptif, nih. Ya, kita ingin mengetahui karakteristik dari si data. Data yang besar, tapi, ya, konteksnya. Bukan yang, kalau yang konvensional cukup dengan statistik yang konvensional, ya. Tidak perlu analitika data. Tapi kalau data besar, nah, kita bisa mengekstrak data itu sehingga kita bisa menganalisis polanya. Pola data itu. Misalnya pola transaksi penjualan, ya, selama lima tahun terakhir, gitu, ya. Atau harga saham sepuluh tahun terakhir. Harga saham apa, gitu, ya. Perusahaan apa. Itu kan datanya banyak, ya, nggak? Nah, nanti kita bisa membuat polanya. Ya, polanya seperti apa. Pada hari-hari tertentu, misalnya penjualan naik, ya, atau turun. Sepi atau rame, gitu, ya. Datanya banyak, nih. Gitu, ya. Polanya ketahuan, nanti. Ya. Nah, ada lagi analisis data yang sifatnya itu prediktif. Nah, ini, apa namanya. Atau jangan dulu ke prediktif. Ke yang hubungan urgi levelnya tadi kan dari deskriptif ke hubungan, ya. Hubungan ini biasanya jenis data analisisnya yang diagnostik. Ya, misalnya dari tadi yang deskriptif kita perdalam lagi, nih. Dari yang model predescriptif kita perdalam lagi, ya. Untuk mengetahui sebabnya. Kenapa turun, kenapa naik, kenapa rame, kenapa sepi penjualannya, gitu, ya. Nah, anda analisis lagi sehingga menemukan informasi, ya, yang lebih dalam tentang, misalnya, sebab, penyebabnya, ya. Penyebab dari adanya pola itu, gitu, ya. Ya. Nah, kemudian dari diagnostik, kalau mau diperdalam lagi bisa. Anda ke, misalnya, prediksi. Nah, biasanya trend, nih. Ini model analisis datanya yang prediktif. Ya. Anda nanti dengan trend, dengan trend yang anda sudah bisa ekstrak, ya. Anda bisa memprediksi, memperkirakan, ya. Atau meramalkan, ya. Begitu. Kira-kira, misalnya, berdasarkan trend penjualan, ya, sampai bulan Oktober, Anda ingin memprediksi, kira-kira bulan Oktober tahun depan seperti apa, gitu, ya. Atau bulan depan seperti apa penjualannya, ya, kan. Anda bisa memprediksi, gitu, ya. Nah, itu semua dari historical data, ya. Data historis atau data yang real time. Yang langsung, data yang real. Real time, jadi saat ini. Nah, satu lagi adalah rekomendasi. Jadi, setelah prediktif, Anda perdalam lagi, Anda olah lagi, Anda analisis lagi, bisa menghasilkan yang namanya, apa namanya, preskriptif namanya. Nah, preskriptif itu dia bisa menghasilkan rekomendasi. Nah, jadi kalau digambar ini, ya, di sini nih posisinya, ya, teman-teman, ya. Nah, ini ada deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Meskipun urutannya dari atas ke bawah, tapi tingkat kompleksitasnya ke bawah, ya, teman-teman, ya. Semakin ke bawah, semakin kompleks, ya. Nah, di sinilah teman-teman nanti akan bertemu dengan yang namanya, misalnya, machine learning, ya. Machine learning itu biasa dimulai dari sini, nih. Dari yang prediktif, nih. Prediktif sampai ke preskriptif, ya, di situ kita teman-teman belajar machine learning. Biasanya prediktif disebut machine learning, ya, pembelajaran mesin. Sedangkan preskriptif biasanya disebut deep learning, jadi lebih dalam lagi, nih. Ya, kalau ini kadang teman-teman masih bisa menggunakan kombinasi dengan ilmu statistiknya di sini, ya. Misalnya, apa namanya, di sini misalnya, ya, dengan clustering, gitu, ya. Ada analisis cluster, kan, di statistik, ya. Tapi ini kalau yang pakai data analitik lebih canggih, ya. Kemudian ada classifying, classification, gitu, ya. Tasknya, nih, tugas, fungsi dari si model-modelnya nanti ini. Clustering, membuat cluster, mengklasifikasi, membuat kelas-kelas, ya. Dari data, gitu. Kemudian, apa namanya, ada descriptive, ya. Deskriptif, kan, berarti kan bicara tentang, misalnya, rata-ratanya, gitu, ya. Min-nya. Tentang median-nya, gitu. Tentang standard deviasi, variance, gitu, ya. Dan sebagainya di sini, nih. Ya, kan. Diagnostik, misalnya, ada hubungan, nih, kaitannya sama. Kan mencari penyebab, ya. Berarti kan ada relasi-korelasi, lah, gitu, ya, di sini. Ya, relasi, korelasi, gitu. Asosiasi di sini, nih, di diagnostik. Biasa dengan menggunakan, misalnya, regresi, gitu, ya. Prediksi pun bisa dengan regresi. Ya. Nah. Sudah banyak, ya, yang kita singgung. Sudah banyak, ya, yang kita singgung.